Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut saya akan memberikan tutorial Cara mendaftar Peserta PHT Bagi yang belum memiliki akun Sama sekali di website GKRI Pertama yang perlu kita lakukan Adalah membuka browser yang ada di Laptop atau di PC kita Kemudian masukkan Alamat website PHT GKRI.OR.ID Slash atau garis miring PHT Gunakan huruf kecil semua Kemudian enter Kita akan masuk di halaman depan Website PHT GKRI Silahkan klik di Tombol registrasi Akan muncul Informasi jika sudah pernah mendaftar Pada waktu sidang sinode ke-11 Maka silahkan melakukan Login dengan memasukkan alamat email Dan password yang kita gunakan Pada waktu sidang sinode Ke-11 tetapi Untuk tutorial kali ini Saya akan berikan petunjuk Bagaimana jika kita belum pernah mendaftar sama sekali Atau belum punya akun di website GKRI Caranya adalah klik tombol belum daftar Klik tombol belum daftar Dan selanjutnya disitu akan muncul Formulir pendaftaran peserta Atau registrasi peserta Dan semuanya harus diisi Nah misalkan kita mengisi dengan website Atau kita mengisi dengan email Yang sudah pernah kita daftarkan Saya kasih contoh Saya sudah pernah mendaftar dengan email ini Maka ketika kita lanjut Akan muncul informasi Atau notifikasi Alamat email tersebut Itu sudah ada di dalam database ini Artinya sudah terdaftar Atas nama Saya disini Nah kalau Bapak Ibu menggunakan alamat email Yang sudah pernah terdaftar Pasti akan muncul seperti ini Artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat Akun baru Dan alamat email itu tidak bisa digunakan Untuk mendaftar peserta yang baru Jadi silakan login aja Dengan menggunakan alamat email di atas Disitu ada tombol Untuk login Jadi gunakan alamat email yang lain Yang belum pernah digunakan untuk mendaftar Karena satu email hanya bisa digunakan Untuk satu akun Jadi gunakanlah alamat email yang lain Misalkan saya menggunakan alamat email saya Yang belum pernah saya daftarkan Tidak akan muncul notifikasi yang tadi Begitu juga dengan nomor telepon Nomor telepon apabila sudah pernah digunakan Maka akan muncul notifikasi Misalnya saya gunakan nomor handphone saya Begitu kita klik Nah itu akan muncul Bahwa nomor telepon atau nomor whatsapp tersebut Sudah ada di database atas nama ini Dengan alamat email Disini tidak akan dituliskan Alamat email lengkapnya Tapi hanya beberapa huruf di depan saja Dengan asumsi Bapak Ibu bisa mengingat kembali Oh ini alamat email saya yang ini Jika data di atas benar Milih Anda silakan login Ada klik link untuk login Menggunakan nomor telepon tersebut Untuk mendaftar sebagai peserta PHT Tetapi jika nomor telepon Bapak Ibu misalnya sudah masukkan nomor telepon Sudah benar Tapi kalau nama yang muncul disini beda Berarti nama tersebut pernah digunakan Untuk mendaftar atas nama orang lain Silakan Bapak Ibu menghubungi admin Atau bisa mendaftar menggunakan nomor telepon yang lain Nah misalnya saya menggunakan nomor telepon yang lain Karena nomor ini pasti kalau saya gunakan Tidak akan pernah bisa digunakan Misalnya saya punya nomor telepon yang lain 08-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Misalkan Dan ini belum pernah didaftarkan Maka tidak akan muncul notifikasi seperti yang tadi Disini ada catatan Jika menggunakan nomor telepon di luar nomor Indonesia Saya cantumkan lengkap dengan kode negara Misalnya plus 97 Plus 62 Plus 63 Plus 61 dan seterusnya Atau plus 1 dan seterusnya Kemudian isi nama lengkap Misalkan nama lengkap saya Nah jika nama ini sudah pernah terdaftar Juga akan muncul pesan seperti ini Nama ini sudah pernah didaftarkan Atas nama email ini Nomor telepon ini Kalau benar ini adalah data kita Maka silakan login menggunakan alamat email ini Atau nomor telepon yang berakhiran ini Karena itu sudah terdaftar Tapi Jika ternyata namanya sama Tapi emailnya email yang lain Teleponnya telepon yang lain Ya mungkin Ada orang dengan nama yang sama Persis dengan nama kita Terdaftar di website GKRI Jadi abaikan saja Kalau seperti itu Bapak Ibu bisa lanjut Tutup saja ini dan lanjut Tuliskan nama panggilan Misalnya nama panggilan saya Yosi Jenis Kelamin Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Tanggal berapa Di sini tahunnya bisa di klik saja Kemudian tuliskan Atau bisa menggunakan tombol ini Karena naik turun Tapi supaya cepat tulis saja Bulan apa Misalnya saya Oktober Tanggal berapa Misalnya saya 29 Jabatan gerejawi Di sini ada pilihan Gembala sidang Pendeta Penginjil Majelis jemaat Atau aktivis gereja Jadi bagi Bapak Ibu Yang sebagai gembala sidang Pilihlah gembala sidang Yang pendeta Pilihlah pendeta Yang penginjil Pilih penginjil Yang majelis jemaat Pilih majelis jemaat Yang aktivis gereja Pilih aktivis gereja Karena pendaftaran ini Terbuka untuk pasangan Dari pendeta Dan penginjil Yang mungkin bukan Salah satu dari Gembala sidang Pendeta atau penginjil Maka itu bisa pilih Misalnya majelis Kalau menjadi majelis Atau aktivis gereja Jika tidak Menjabat sebagai Apapun di gereja Nah misalnya saya pendeta Saya tulis pendeta Nama gereja lokal Di sini ada catatan Cukup dituliskan Nama jemaatnya saja Jadi kalau jemaat Misalnya kami GKRI Diaspora kopilas GKRI nya tidak usah ditulis Langsung saja ditulis Nama jemaatnya Misalnya diaspora kopilas Saya tulis Dias Nah di sini akan muncul pilihan Ada beberapa diaspora di sini Nah misalnya saya di sini Diaspora kopilas Saya pilih Diaspora kopilas Kalau nama jemaat Bapak Ibu Tidak muncul Di pilihan di bawah sini Dicantumkan saja Nanti otomatis Akan ditambahkan oleh Sistem Majelis daerah Nah ini karena Tutorial ini dibuat Pada waktu Pendaftaran wilayah 1 Jadi Yang muncul hanya Majelis daerah Yang masuk dalam Wilayah 1 Nah misalnya saya ada Di DKI Jakarta Ukuran baju Misalnya saya menggunakan XL Transportasi Misalnya saya mau bawa Kendaraan sendiri Mengenai transportasi umum Atau mengikut bis panitia Nah ini transportasi Dari Lokasi yang dekat Dengan Tempat pelaksanaan PHT Misalnya PHT Wilayah 1 Diadakan di Hotel Taman Teratai Jadi Yang wilayah-wilayah dekat Jakarta Bogor Tangerang Transportasinya Menggunakan apa Bagi Bapak Ibu Yang menggunakan pesawat Berarti Transportasi Yang dimaksud di sini Adalah Dari Bandara Dari Jakarta Bapak Ibu Mau naik Transportasi apa Menuju ke Lokasi PHT Misalnya Bawa kendaraan sendiri Mungkin Bapak Ibu Punya saudara Atau punya kenalan Yang akan Menjemput Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Nebeng dengan Salah satu hamba Tuhan Yang ada di DKI Jakarta Ya silahkan isi dengan Bawa kendaraan sendiri Tapi jika Bapak Ibu Menggunakan kendaraan umum Misalnya kereta Atau taksi Atau taksi online Maka pilih Transportasi umum Jika Bapak Ibu Ingin ikut dengan Bis panitia Pilih ikut bis panitia Bis panitia nanti Akan ditentukan Titik-titik jemputnya Bapak Ibu Diharapkan dari bandara Menuju ke titik jemput Yang sudah ditentukan Oleh panitia Silahkan pilih Bapak Ibu Mau pakai yang mana Misalkan saya Membawa kendaraan sendiri Saya klik Bawa kendaraan sendiri Pembayaran Apakah Bapak Ibu Belum bayar Klik aja Belum bayar Kalau belum lunas Klik belum lunas Sudah bayar Tapi belum lunas Kalau sudah bayar Dan lunas Pilih sudah lunas Misalnya saya Belum bayar Lalu tuliskan catatan Untuk panitia Misalnya Catatan mengenai Kedatangan Bapak Ibu Atau catatan Catatan lainnya Untuk diketahui oleh Panitia dan sekretariat Silahkan tuliskan disini Lalu pilih Foto terbaru Yang akan Bapak Ibu Gunakan Disini ada catatan Gunakan foto berwarna Dengan perbandingan 3 banding 4 Atau 4 banding 6 Tidak sedang Mengenakan masker Jadi sebaiknya Masukkan foto Yang tidak sedang Mengenakan masker Atau aksesoris Topi dan sebagainya File yang diperbolehkan Adalah jpeg PNJ GIF Dan BMP Jadi Bapak Ibu Tidak bisa Memasukkan foto Dalam bentuk PDF Atau Microsoft Word Itu tidak akan Diterima oleh Sistem Nah file-file ini JPEG PNJ GIF Dan BMP Ini adalah File standar Untuk foto-foto Yang biasa digunakan Baik di handphone Maupun di Laptop atau komputer Silahkan klik Cari Pas foto Bapak Ibu Bapak Ibu Ada di mana Misalkan Pas foto saya Ada di sini Saya cari Nah misalkan Ini pas foto saya Ada di sini Saya klik Kemudian periksa kembali Pendaftaran Data Pendaftaran Apakah sudah benar Terutama alamat email Karena semua Informasi Pendaftaran Pembayaran Dan sebagainya Akan dikirim Melalui alamat email Begitu juga Nanti Bapak Ibu Kalau mau login Atau Mau check in Mau isi Presensi Semuanya menggunakan Alamat email Yang Sudah didaftarkan Nomor telepon Pastikan Nomor telepon Yang Benar-benar Bapak Ibu gunakan Karena itu juga Bisa digunakan Untuk login nantinya Dan semuanya Nama lengkan Nama panggilan Semuanya sudah Diisi dengan benar Kalau sudah Klik tombol Daftar Akan muncul Notifikasi data Berhasil disimpan Klik ok saja Langkah berikutnya Adalah Bapak Ibu Harus mengecek Email Yang Bapak Ibu Daftarkan Jadi disini Saya misalkan Menggunakan Alamat email Gmail Octave Nah ini Nah ini Akan muncul Email seperti ini PHT GKRI Dari PHT GKRI 2024 Data Pendaftaran PHT Silahkan Bapak Ibu Klik Disitu nanti Akan muncul Terima kasih Sudah mendaftar Sebagai peserta PHT GKRI 2024 Ada keterangan Akun Anda Belum aktif Silahkan aktifkan Dengan membuat password Menggunakan link Di bawah ini Jadi silahkan klik Link yang ada tulisan Aktifkan akun Jadi saat kita klik Nanti kita akan diminta Untuk membuat password Nah gunakanlah password Disini ada keterangannya Untuk keamanan Sebaiknya gunakan password Dengan panjang Minimal 8 karakter Dan merupakan gabungan Antara huruf kecil Huruf besar Angka Dan tanda baca Ada contoh disini Salam sejahtera Menggunakan gabungan Antara huruf kecil Huruf besar Angka Tanda baca Dan seterusnya Dan pastikan Menggunakan password Yang bisa Bapak Ibu ingat Atau bisa dihafal Karena nanti Selama pelaksanaan PHT Bapak Ibu akan sering login Ke website PHT Baik untuk mendapatkan Artikel-artikel Materi-materi Pembicara Mendapatkan informasi Jadwal kegiatan Mendapatkan Informasi-informasi Yang lain Termasuk untuk Presensi Untuk check-in Ke hotel Atau ke lokasi acara Untuk mengambil Materi seminar Renungan Surat-surat Semuanya bisa diakses Dengan cara Melakukan login Jadi gunakanlah Password yang Bapak Ibu Bisa ingat Atau bisa hafal Nah misalnya disini Saya buatkan password Baru untuk saya Lanjut Konfirmasi password Konfirmasi password Ini harus sama Persis dengan password Yang ada di atas Termasuk huruf kecil Huruf besarnya Jadi Kalau di atas Pakai huruf kecil Maka di bawah Harus huruf kecil Di atas huruf besar Di bawah Harus huruf besar Kalau di atas Gabungan huruf kecil Huruf besar Di bawah juga Harus gabungan huruf kecil Dan huruf besar Harus sama persis Karena kalau tidak sama Maka akan error Oke Saya sudah tulis Kalau sudah Simpan password Nah nanti akan muncul Password baru Berhasil disimpan Silahkan login Dengan password Baru Anda Nah silahkan Periksa kembali Di email Bapak Ibu yang tadi Nanti akan muncul Password baru PHT Bapak Ibu Klik Email tersebut Nanti akan muncul Anda Atau mungkin Seseorang telah membuat Password baru Di situs PHT GKRI 2020 Password baru Anda Adalah ini Nanti passwordnya Akan ditulis Silahkan login Ke profil Anda Jadi klik aja Login ke profil Anda Dengan alamat email Yang Bapak Ibu Gunakan tadi Misalnya saya menggunakan Octavret At gmail.com Serta dengan password Yang sudah saya bikin tadi Klik login Nah akan masuk Langsung ke Alaman profil kita Ini foto yang tadi Saya upload Nomor pesertanya Nomor registrasi Ini otomatis Dibuat oleh sistem Tanggal kita melakukan Pendaftaran Jamnya juga ada Status pendaftaran Misalnya disini Diverifikasi oleh Sekretariat Jadi setiap data Yang kita input Pasti akan diverifikasi Dulu oleh Sekretariat Apakah ini terdaftar Di database MPS Atau tidak Silahkan tunggu Informasi berikutnya Melalui email Bapak Ibu Nanti akan diinformasikan Apabila Data Data Bapak Ibu Sudah diverifikasi Oleh Sekretariat Selanjutnya tinggal Melakukan pembayaran Jika sudah melakukan Pembayaran Bapak Ibu bisa Melakukan Konfirmasi Pembayaran Disini ada linknya Di bagian atas Konfirmasi Pembayaran Klik Konfirmasi Pembayaran Kalau Bapak Ibu Sudah login Seperti tadi Ini akan otomatis Terisi Tapi kalau belum login Ini harus diisi Secara manual Tanggal transfernya Tanggal berapa Misalnya Transfer hari ini Nama banknya Apa Misalnya saya dari Bank BCA Nomor rekeningnya Berapa Nomor rekening sumber Nomor rekening Bapak Ibu Nama pemilik rekeningnya Misalnya Nama pemilik rekening saya Kalau Bapak Ibu Mentransfer Menggunakan rekening Orang lain Maka tuliskan Atas nama siapa Supaya nanti Bendahara lebih mudah Untuk mengecek Di Mutasi rekening Bank tujuan Ditransfernya kemana Ke BCA Atau ke BRI Rekening panitia Hanya menggunakan Salah satu dari Dua bank ini BCA di 260-5999-555 Atau di BRI 0418-0100-0010-309 Bapak Ibu tinggal pilih Ditransfer kemana Misalnya saya transfer ke BCA Nominalnya berapa Misalnya saya transfer 750 ribu Cukup diisi dengan Angka saja Tidak usah pakai titik Tidak usah pakai koma Dan seterusnya Cukup angka saja Seperti ini Bukti transfernya Harus dikirim juga Klik Choose file Kemudian Pilih bukti transfernya Dimana Misalnya saya punya Bukti transfer disini Ini contoh saja Kalau sudah Tulis catatan Catatannya misalnya Ini pembayaran pertama Artinya belum lunas Jadi kita tulis saja Pembayaran pertama Atau apakah ini Pembayaran kedua Atau ini mungkin Persembahan dari gereja lokal Tulis saja Persembahan dari gereja lokal Nah misalnya disini saya menulis Ini untuk Biaya Pendaftaran PHT Tidak usah ditulis Atas nama siapa Karena sudah diisi Di bagian atas Kalau sudah Silahkan klik Konfirmasi pembayaran Atau misalnya Bapak Ibu Melakukan pembayaran Untuk dua orang Jadi tulis saja Biaya pendaftaran Atas nama Siapa Dengan siapa Itu supaya Panitia lebih mudah Untuk melakukan Validasi atau Pengecekan Kalau sudah Klik Konfirmasi pembayaran Maka data disini Akan tulis Data berhasil disimpan Klik Oke saja Maka akan kembali Ke halaman depan Bapak Ibu Bisa juga mengecek Di email Bapak Ibu Nanti akan muncul Keterangan Terima kasih Sudah melakukan Konfirmasi pembayaran PHT GKRI 2024 Bendahara Benda harapan Panitia akan melakukan Validasi pembayaran Silahkan pantau Status pendaftaran Anda Di profil Peserta PHT Jadi Bisa dicek terus Kalau Bapak Ibu Klik Akan masuk ke halaman Profil Bapak Ibu Kalau sudah login Status pendaftaran Bapak Ibu Apakah sudah Diverifikasi Peserta oleh Sekretariat Apakah sudah Melakukan pembayaran Apakah pembayaran Sudah diverifikasi Oleh bendahara Disini akan Muncul Informasi Lengkapnya Demikianlah Tutorial Untuk kali ini Tuhan memberkati